Hai baik lagi di putra matahari channel nah disini ada pilihan mobil keluarga besar CC nya 2000 CC 4 cylinder terus harganya masih terjangkau ada Hyundai Trajet tahun 2002 untuk Hyundai Trajet ini transmisinya ada otomatik ada manual dan untuk Hyundai Trajet ini ada dua tipe mesin ada mesin 2000 CC dan ada mesin yang 2700 CC kalau yang 2000 CC itu empat cylinder sedangkan kalau yang 2700 CC itu enam cylinder mesinnya V6 jadi V6 itu mesinnya bentuknya V3 busi di depan 3 busi di belakang oh iya ada tipe selanjutnya ada tipe Hyundai Trajet CVVT jadi untuk CVVT itu biasanya di atas tahun 2004 ke atas lah jadi lebih beda lebih beda tapi bentuknya sama tapi beda jadi ada beberapa perbedaan sedangkan ini belum CVVT Oke kita lihat dari dekat untuk Hyundai Trajet semua headlamp nya itu Proji 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 jadi yang lampu dekat Proji lampu dauh masih halogen biasa Oke mutiknya seperti ini untuk spionnya itu sudah electric mirror tapi belum reflect di bagian dan eksteriornya seperti ini untuk peletnya peletnya ini masih bawaannya Hyundai nya terus sudah ada power window power steering AC AC nya double depan sama belakang saya saking belakangnya AC ada di belakang banget Oke kita lihat interiornya nah kebetulan mobil ini transmisinya otomatik iya otomatik terus transisinya ada di sini Oke kita majuin bentar eh mundurin bentar kursinya nah di sini ada putaran AC nya disitu putaran AC di sini ada pengaturan arah anginnya jadi mau ke depan 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 bawah 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 doang ini atas aja ini untuk ke apa namanya the fogging ya apa namanya fogging lain kabut deh gitu kan ini eh apa namanya kompresornya ini akan ngedalem terus ini sama atasnya aja eh maksudnya ini buat penghilang kabut bagian belakang terus dashboardnya ada dua laci dashboardnya di sini untuk pakai taruh kopi atau apa gitu kan tapi dengan catatan eh jangan banyak buncangan nanti tumpah untuk lacinya laci dashboard ada di sini terus ini untuk pengaturan pengaturan apa namanya apa namanya angin belakang terus ini ada asbak asbak sama colokan ini sebenarnya untuk nyalain api rokok ya tapi bisa juga untuk ngecas terus di sini ada laci juga laci dan di dalamnya itu ada 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 ini juga ada apa namanya ada buat ngecas juga di dalamnya ada socket powernya terus ini sudah diganti head unitnya setelah double dim 7 inci ada ada tv-nya tuh antena TV terus ada DVD ada Bluetooth mmc USB dan sebagainya Oke untuk transmisi otomatik terus metiknya ada di sini ada di sini ya untuk indikator-indikator dashboardnya seperti ini kalau untuk CVPT itu ada digitalnya di tengah atau dimana gitu saya juga enggak tahu banget enggak tahu banget ya kemasalah sih tengah sini ada indikator digital terus untuk rem tangan ya untuk transmisi otomatik itu ada di kaki ini diinjek sini oke maaf kakinya enggak terlalu bagus diinjek sini set kalau mau di tarik di sini ada tuasnya tinggal kita tarik ini untuk tombol powerwidow nya habis ini limpa pintu depan kiri depan kanan depan kiri belakang ini untuk tuas pengatur electric mirror untuk bensinnya itu ada di sini itu pembuka tanki bensin ada di sini ke sebagian belakang oke untuk bagian belakang ini ada beberapa tipe untuk yang ini lubang CVPT itu belum Captain Sheet yang saya tahu tapi kebetulan ini sudah sudah Captain Sheet karena bawaannya udah seperti ini saya belinya untuk belakang-belakang itu rata aja kata tapi ada kayak bisa dibuka gitu kayak macam ambres gitu kan terus Oh iya aslinya sebelah paling belakang mengerti aslinya benar-benar di belakang ini lubang AC nya ini lubang AC nya ini pengaturan anginnya maksudnya sih lebar kelewatan ini pengaturan anginnya disitu juga ada nah kalau di sini enggak ada jadi di sini ini di atas-atas itu enggak ada lubang AC hanya di paling belakang aja oke ya oke sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya apabila ada kekurangan mohon maaf yang namanya juga ngejelasin seadanya seperti biasa untuk mendukung video saya selanjutnya jangan lupa share like dan SatSky Terima kasih.